Terutama dalam kasus yang berkaitan dengan terdakwa Pak Ferdi Sambu saya kira Itu kan yang bersangkutan sebenarnya kan memang posisinya pada waktu melakukan suatu jabidana itu Posisinya adalah memang mempunyai kedudukan sebagai aparat penegak hukum pada waktu itu kan begitu Nah tentu ini juga saya kira akan dilihat juga oleh Majelis Hakim gitu Nah biasanya Majelis Hakim akan melihat bahwa faktor seperti itu bisa dijadikan sebagai alasan yang memberatkan hukuman gitu Alasan yang memberatkan hukuman Nah meskipun kalau kita cermatikan tidak ada faktor-faktor yang dapat meringankan yang bersangkutan gitu ya Meskipun yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya juga sudah melakukan pembilaan dan seterusnya